Pemain Timnas Indonesia dan para ofisial yang beragama muslim menyempatkan untuk beribadah di Tanah Suci sembari memohon doa untuk kelancaran pertandingan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Bola King Abdullah City bertempat di kota Jeddah Arab Saudi Sebagian besar pemain sudah mendarat dan berkumpul bersama tim hanya beberapa saja yang masih belum tiba karena menempuh perjalanan udara yang cukup lama Beberapa pemain Timnas yang menganut agama Islam tampak kompak mengenakan pakaian ihram bernuansa putih-putih yang selayaknya digunakan jamaah laki-laki saat menunaikan ibadah umroh maupun haji Pratama Arhan yang bertolak dari Korea Selatan juga sudah terlihat berinteraksi dengan kerumunan pemain sembari menebar keceriaan di wajahnya Sementara itu, pemain Timnas yang beragama non-muslim diantaranya Marcelino Ferdinand yang baru tiba berbarengan dengan Nathan Chuaon terlihat bergabung dengan pemain abroad non-muslim lainnya Sedangkan, Martin Paes melalui unggahan IG story-nya memberi kabar bahwa hingga saat ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Kiper Timnas itu masih menempuh perjalanan udara Perkiraan sudah di Dubai Tinggal beberapa hari lagi menuju match day perdana di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia Mari kerahkan dukungan dan kencangkan doa menurut kepercayaan masing-masing kepada Timnas Indonesia yang sedang berjuang membawa nama negara Terima kasih telah menonton!